Intro Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat mencatat warga tiuh daya asli paling banyak terserang demam berdarah dengu atau DPD. Pajeril Kepala Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat mencatat di awal tahun ini terdapat tiga warga tiuh daya asli positif terjangkit DPD dan kini sedang dalam penanganan pihak puskesmas setempat. Dari catatan yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat dari sembilan kecamatan yang ada, 11 puskesmas dari 16 puskesmas telah melaporkan adanya penyebaran demam berdarah dengu. Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat ini sudah terjangkit demam berdarah? Ya, jadi laporan mulai kita, apa namanya, kita terima laporan dari puskesmas dari akhir tahun 2019 depannya di bulan Desember sampai dengan hari ini, Januari 2020. Apa namanya, laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pemerintahan Penyakit via online, setiap kejadian kan langsung dilaporkan. Itu kurang lebih 32 kasus. Terbanyak memang di puskesmas wilayah Daimurni, jadi wilayah kerja puskesmas Daimurni, salah satunya Tiyuk Daya Asri. Untuk itu kemarin, kemarin tim dari Dinas Kesehatan dan puskesmas Daimurni melakukan fogging ke wilayah Tiyuk Daya Asri. Yang paling banyak penderita di Bidang Pemerintahan, kemudian hari ini, tim dari Dinas Kesehatan dan puskesmas Panaragan melakukan PE, penyelidikan epidemiologi di wilayah Tiyuk Penumana. Karena ada informasi bahwa di Tiyuk Penumana itu ada dua penderitaan. Jadi kita akan cek ke lapangan, kita akan lihat jentiknya dengan PE itu tadi, penyelidikan epidemiologi, kita lihat jentiknya. Kalaupun memang nanti ditemukan, ada jentiknya di bidik di sekitar rumah penderitaan ini tadi, besok kita lakukan fogging. Langsung, kita lakukan fogging. Sejauh ini bang, selain kita melakukan fogging, fasilitas berkawabat-kawabatan kita sudah lengkap semua. Yang pasti, bumper stock persiapan obat-obatan dalam menghadapi musim penghujan ini, sudah kita siapkan maksimal. Baik mitri yang ada di puskesmas maupun gudang keparmasian yang ada di kabupaten. Bang, takutnya ada yang diberitakan, ada yang minggal. Bang, bisa jelas kan? Ya, jadi gini, ini perlu saya luruskan juga ya, karena ada beberapa teman-teman media yang memberitakan bahwa ada kasus DBD yang meninggal dunia. Setelah kita telusuri dan kita cari informasi, ini laporan dari rumah sakit juga, bahwa sebenarnya penyebab matanya bukan DBD, melainkan memang ada kelayanan jantung. Ini perlu diluluskan, karena yang namanya kasus DBD meninggal dunia ini sudah luar biasa nih, KLB-nya, kasus kejadian luar biasa kan? Padahal sebenarnya DBD itu kalau dari awal kita tangani, pasti dia pulih. Karena hanya kebutuhan cairannya saja, obat-obatannya itu kan hanya kebutuhan cairan, si penderita itu. Trombositnya ini semakin menurun, menurun, menurun. Dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Budiman, Amelia Sari melaporkan untuk Today TV Indonesia.